Sabtu pagi bertempat di lapangan tenis kantor Bank Jambi di kawasan Telanefura, Kota Jambi. Manajemen Bank Jambi menggelar halal bihalal keluarga besar. Halal bihalal mengangkat temang, merajut silaturahmi kita tingkatkan kepedulian. Acara ini dihadiri Direktur Utama Bank Jambi, M. Jani, dan seluruh karyawan Bank Jambi, Seprobusi Jambi. Selain itu hadir pula staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan, perwakilan Polda Jambi, perwakilan Korem, perwakilan OJK Jambi, dan instansi lainnya. Acara halal bihalal juga mengundang beberapa anak yatim dan Ustadz Subki Al-Buhuri sebagai penceramah. Dalam halal bihalal, Bank Jambi menunjukkan kepeduliannya kepada sesama dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan juga memberikan bantuan dana kepada dua pengurus masjid, yaitu untuk Masjid Al-Iqla sebesar 30 juta rupiah dan Masjid Al-Hilal sebesar 32 juta rupiah. Direktur utama Bank Jambi, M. Jani, mengatakan halal bihalal merupakan ajang mempererat tali silah turami antar sesama karyawan bank yang ada di Provinsi Jambi. Dan itu halal bihalal juga diisi dengan diskusi untuk mewujudkan Bank Jambi yang lebih baik lagi. Ini bagus sekali untuk karyawan, kita juga mengumpulkan, kita juga mengumpulkan, kita juga mengumpulkan, kita juga di Kambang, kita bisa berpuliterasi langsung, kadang-kadang berpuliterasi juga susah untuk mewujudkan. Nah ini kebetulan sepertimana ini, nanti kita bisa diskusi lagi dengan masalahnya. Yang jelas banyak biharus baik dari, ya. Selain itu, Ustadz Subki Al-Bunghuri dalam tausiahnya menjelaskan bahwa menyambung tali silah turami akan memperpanjang umur dan rejeki. Tak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silah turami. Dan yang berkah yang akan menjadi penghuni surga adalah yang suka menyambung dan juga mau disambung.